Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya alangkah baiknya jika teman-teman ingin melakukan penyetelan karburator teman-teman bisa memahami dulu ya prinsip kerja dasar kerja atau cara kerja daripada karburator sinsok itu sendiri ya teman-teman ya trotel koin ini bagian depan bagian depan bagian depan yang mengarah ke bar itu bagian depan ya berarti ya ini cuk cuk biasanya di belakang ya teman-teman ini yang berhubungan dengan selang bahan bakar yang dari tanki yang ini yang berhubungan dengan selang yang dari kerengkes ya teman-teman dari kerengkes dari kerengkes kita perlihatkan ya teman-teman ini ya teman-teman ini dari kerengkes selang 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 ini ya kemudian bagaimana cara kerjanya ini saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya teman-teman ya nggak usah pakai emosi ya teman-teman ya cuma karburator ya bikin emosi nah seperti ini teman-teman ya ini membran ini selang yang dari kerengkes tadi ini ini ya teman-teman ya selang yang dari kerengkes dia karena langkah piston turun ke bawah dia maka melakukan penghisapan melalui selang tadi ya selang yang dari tankes tadi menghisap kenapa bisa menghisap teman-teman ya soalnya kalau mendorong maka membran ini kalau didorong maka dia akan menutup ya maka yang membran ini kalau di ada dorongan menutup ya ini kan yang dari kerengkes tadi ya teman-teman ada ruangannya nah ruangannya di bagian sini bagian sini ya nah di bagian sini melakukan penghisapan melalui membran sini ya teman-teman ini dihisap maka dia bergerak naik ke atas namanya menghisap ya bergerak naik ke atas bagian sini nah kita buka ya kita buktikan nah nah karena membran ini tadi bergerak naik ke atas dia menggerakkan membran yang kecil tadi ya teman-teman ya nah seperti ini seperti ini dia menggerakkan membran yang kecil ini ke atas karena ada hisapan ya dari dari membran ini ini menghisap ya ya karena dari hisapan dari selang tadi dari kerengkes tadi ini bergerak ke atas melakukan langkah hisap melalui lubang ini teman-teman ya nah ini kan tembus ini lubangnya ini kan tembus ya saya kembalikan lagi biar teman-teman paham nah ruangan di bawah membran ini ini tembus dengan ruangan ini ya yang lubang kecil yang di bawah ini karena ada langkah penghisapan ini bergerak naik ya bergerak naik karena ada penghisapan dari selang ini tadi nah ini kan berhubungan nah berhubungan seperti ini ya dia terhisap bergerak ke atas dan lubang ini berhubungan ya teman-teman ya lubang ini berhubungan dengan ruangan ini ya nah terus menghisap membran kecil ini ya teman-teman ya nah ini akan membuka ya teman-teman ini terhisap ini simulasinya membuka seperti ini ya teman-teman akan membuka seperti ini sedikit membuka seperti ini maka bensin atau BBM dari tanki dia naik naik kesini ya karena terhisap terhisap ya dari selang krengkes tadi menghisap membran ini terus mengalir kesini ini membuka ya melayar kesini terus memenuhi ruangan ini ya teman-teman ya memenuhi ruangan ini nah memenuhi ruangan ini setelah penuh setelah penuh maka akan dialirkan kesini teman-teman ya ini berhubungan ya lubangnya eh eh kelihatan enggak teman-teman ya ini berhubungan ya setelah ruangan ini penuh dia mengalir kesini ya teman-teman ya kesini ya kesini ini kembalikan lagi biar tahu cara kerjanya teman-teman ya karena mengalir karena mengalir ruangan ini sudah penuh bahan bakar udah dia akan membuka membran ini ya teman-teman ya membuka membran ini kemudian mengalirkan bahan bakar kesini ke ruangan lubang kecil ini ya lubang kecil ini ini lubang kecil ini ya terus akan masuk dari lubang kecil ini ke ini saringan ini karena lubang ini berhubungan ya teman-teman ya nih saya kasih tahu ya teman-teman eh eh ini tembus ya eh mengalir dari sini kesini tadi karena membran sini tadi membuka ya teman-teman ya mengalir kesini terus kemudian di saring ya teman-teman di saring di sini ya hmm di saring di saring setelah memenuhi setelah memenuhi setelah memenuhi ruangan ini ya teman-teman ya ruangan ini filter ini dia menunggu perintah untuk dialirkan ke bawah ya teman-teman ya nah siapa yang merintah ya hisapan dari piston yang ini melalui lubang koin throttle ini dia membuka segini melakukan penghisapan ya teman-teman ya penghisapan ya melakukan penghisapan dan bensin akan dialirkan melalui nozzle ini ya teman-teman ya ini berhubungan dengan setelan H ini bukti bahwa setelan H itu juga untuk bahan pakar ya teman-teman bukan untuk angin bukan pendorong angin kenapa bisa ini juga fungsinya hampir sama dengan L ya memang sama fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar cuman bedanya yang L ini untuk mengalirkan bahan bakar setelan ini untuk mengalirkan bahan bakar saat RPM rendah sampai sampai menengah ya teman-teman ya bukan hanya saat idle saja ya tapi RPM rendah sampai menengah sampai hampir gas setengah itu setelan L nya yang berfungsi ya teman-teman ya kalian buka satu setengah jangan dua ya teman-teman satu setengah ya berlawanan jarum jam pasti dia dikas sampai setengah dia nguk ya nguk nguk gak mau ya karena supply nya kurang tapi kalau dikasih dua atau dua lebih dia bisa ya mau ya enggak telat ya teman-teman ya itu bukti bahwa setelan L ini ini untuk putaran bawah sampai menengah read sedangkan H ini untuk membantu suplai bahan bakar saat putaran tinggi ya putaran tinggi ya otomatis gas gas gini di tengah ini gas mentok ya teman-teman ya kalau gas seperti ini masih nutup ini untuk setelan bahan bakar ini yang L ini ini masih mampu ya ini ada lubangnya ya teman-teman ini ada lubangnya kelihatan ada lubangnya ini lepas dulu nah itu ada lubang kecil-kecil ya itu jalan ya untuk mengalirkan bahan bakar ya lewat setelan L ini tadi ya teman-teman lewat setelan L kalau ini membuka segini mungkin L nya masih mampu ya tapi kalau saat membuka pol mentok ini gas mentok ini ini suplai bahan bakar L ini gak mampu ya teman-teman ya terlalu banyak udara ya terlalu banyak udara terlalu banyak udara yang dihisap ya karena L ini tidak mencukupi suplai bahan bakar saat gas mentok utaran tinggi maka dibantu suplai bahan bakar dari H ini teman-teman ya bukan angin saya tegaskan lagi ini bukan pendorong bukan apa istilahnya ini juga bahan bakar kalau gak percaya teman-teman bisa buktikan ini yang L di setel normal kemudian yang H teman-teman buka 3 atau 4 ya 3 atau 4 putaran ya bukanya berlawanan jarum jam pasti disini akan nyembur bensin ya kelihatan nyembur bahan bakar bukan nyembur angin ya kalau nyembur angin gak kelihatan ya teman-teman omongan saya bisa dibuktikan dari nozzle ini akan nyembur bahan bakar jika H ini di gas mentok ya ini dibuka banyak ya 4 lah dia akan nyembur banyak sekali ya saat gas mentok ya nah itu indikasi ini ini setelan juga setelan bahan bakar untuk membantu suplai bahan bakar saat setelan H ini setelan L ini gak mampu kalau koin ini membuka segini mungkin L nya masih mampu ya menyuplai bahan bakar tapi kalau mentok ini masa ya didorong angin dong anginnya udah dihisap oleh piston ini gak ini hisap loh teman-teman ya penghisapan ya bukan pendorong ya H ini bukan pendorong ini suplai juga ini L sama H ini fungsinya sama untuk menyuplai bahan bakar L ini untuk putaran rendah sampai menengah ya H ini untuk putaran tinggi kalau gak percaya teman-teman buktikan ya H ini kalian buka 3 atau 4 kemudian gas mentok ya pasti disini akan kelihatan nyembur bahan bakarnya keluar sini ya terlalu banyak bahan bakar saat putaran tinggi dan buksi pun akan hitam ya teman-teman ya basah ya lubang ini berhubungan dengan nozzle ini ya teman-teman ya kalau gak percaya ini ini kita kendorin ya terus kita semprot kita semprot kita semprot dari lubang ini ya teman-teman ya kita semprot kelihatan kan teman-teman ya kelihatan kan lubang ini setelan H ini setelan H ini berhubungan dengan nozzle ini kemudian setelan L ini saya perlihatkan ya teman-teman ya setelan ini L ini ini buktinya teman-teman ya bahwa setelan L dan H itu memang dikatakan fungsinya sama itu untuk mengatur suplai bahan bakar ya cuman perbedaannya ya di kecepatan rendah menengah dan H ini untuk kecepatan menengah sampai ke atas ya ini lubang ini kecil ini ya teman-teman ya ini ini berhubungan dengan setelan eh L ini ya maaf ya kalau gak percaya ini kita lepas aja kita lepas aja ini ini yang L ya teman-teman ya nah kemudian kita semprot dari sini ya dari setelan L ini ya nah kelihatan kan teman-teman berarti 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 jika lubang in L ini setelan L ini dan lubang setelan H ini satu ruangan dan ruangan ini berisi BBM mana maka kedua setelan sekru setelan ini adalah mengatur bahan bakar depit suplai bahan bakar ya teman-teman nah kalau ada yang bilang ini tekanan angin mana ada tekanan angin gak ada di sini ya dua-duanya ini untuk mengatur suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar yang masuk ke ruang bakar yang dilakukan oleh hisapan dari piston ya piston bergerak turun maka menghisap dari lubang-lubang ini setelan L ini ada lubangnya ini kecil-kecil tiga ini setelan L nya ini berfungsi ya nah ini kan ada lubang-lubangnya teman-teman itu ada lubangnya kecil-kecil itu itu lubang dari ini setelan L ini sedangkan setelan H ya nozzle nya ini yang gede ini karena dia untuk mensuplai debit BBM saat putaran menengah sampai atas sampai gas mentok ya teman-teman ya nah jadi kalau ada yang bilang ha itu setelan tekanan angin itu bohong ya teman-teman itu belum tahu dasar kerja daripada karburator Shinzo ini ya teman-teman ya teman-teman ingatkan alirannya ini kesini kesini masuk kesini ya kemudian terhisap oleh langkah piston karena lubang ini berubah dengan ini maka terhisap maka membran terhisap dan masuk ke ke atas terhisap ke atas mendorong daripada tuas jarum ini kemudian mengalirlah bahan bakar di ruangan ini ya teman-teman jadi ruangan ini ini ruangan L setelan L dan H ini satu ruangan berarti jelas terbukti ya kalau H ini adalah juga setelan untuk mensuplai bahan bakar ya oke teman-teman bisa dipahami ya mungkin itu dulu ya teman-teman semoga bisa dipahami kenapa ini saya bilang untuk bahan bakar juga mengalirkan bakar ini mengambil bahan bakar dari sini ya teman-teman dari ruangan ini ya teman-teman karena ini jarum karena ini jarum ini membuka membranya ini membranya bentar-bentar nah saat ini membuka membuka mentok otomatis ini melakukan penghisapan banyak udara ya banyak udara masuk nah ini ini nozzle ini juga lubang ini ada lubangnya dia juga terhisap lubangnya lubangnya menghisap lewat sini nah lewat sini teman-teman ya lubangnya nah ini kan seperti ini ruangannya seperti ini posisi posisinya ruangan ini terhisap sehingga sehingga mengakibatkan membran ini bekerja ya teman-teman ya membran ini bekerja karena terhisap dia nah ini kan posisinya seperti ini ini bawah ya ini seperti ini dia terhisap dari sini ini maka membran akan bekerja terhisap vakum ya ruang ini terhisap bekerja terus menggerakkan ini ya teman-teman ya jarumnya ini sendiri ya maka yang keluar juga bahan bakar yang dari sini tadi ya teman-teman ya ya teman-teman ingat ya aliran bahan bakarnya ya seperti ini ya nah kesini ya nah seperti ini ya teman-teman ya ini terhisap ruangan ini terus membrannya bekerja dia mendorong terus jarum ini membuka nah bengsin masuk ke ruangan ini terus karena ini tadi menghisap ya ikut kehisap kesini ya teman-teman ya ke setelan H ini ya bukan didorong ya teman-teman enggak ada istilahnya didorong ini semua dihisap dari sini ini dihisap semua enggak ada pendorong udara enggak ada mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya oke cukup sekian dulu ya penjelasannya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya hanya akan menjelaskan eh hanya menjelaskan semampu saya terima kasih sudah menonton sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati